aku akan yes, udah basi kerekam supaya teman-teman yang mungkin gak bisa nyimak, tapi pengen ilmunya, nanti bisa dapat rekamannya dan rekamannya lancar dan berhasil, dan nanti akan aku kasih linknya buat member-member yang mungkin gak bisa hadir online live malam ini ya oke teman-teman, balik lagi ya bahas pembahasan pertama hari ini evaluasi minggu pertama nah teman-teman kalau di tanggal 1 kemarin teman-teman masih ingat, Noni ngasih kelas awal bulan aku mengumpamakan mewujudkan impian itu kayak kita dari titik A ke titik B kayak melakukan sebuah perjalanan nah kalau kita melakukan sebuah perjalanan, pastinya kita butuh kendaraan kita butuh transportasi bisa transportasinya jalan kaki, mobil, pesawat terserah, nah tapi aku mau mengumpamakan kalau perjalanan di Bukum Klaim ini itu ibaratnya kita naik kendaraan mobil gitu ya nah teman-teman pastinya pernah naik mobil minimum nebeng gitu ya walaupun gak punya kendaraan sendiri pasti semuanya pernah nebeng ya gak sih ya gak sih ya ya Terima kasih. 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 Berapa sih rekrutan di tim aku bersama-sama? Kita kan kadang nggak enggak ya. Bisa jadi member kita satu dua orang ada yang ngerekrut ternyata gitu ya. Kita mesti cek-cek rutin minimum seminggu sekali, kita cek pantau berapa sih total rekrutan yang masuk minggu ini dan konversinya. Konversinya itu maksudnya dari yang kerekrut, akhirnya yang belanja berapa, yang udah berpoin sampai WP1 berapa. Jadi itu maksudnya konversi. Noni bilang, yang penting itu bilang, yang penting itu bangun habit, yang penting itu bangun habit, tapi bukan berarti ya habis bangun habit, nggak ngecek KPI yang point group ini gitu ya. Keputu di cek juga sama kayak ngecek juga sama kayak nurunin berapa, yang penting itu juga sekitar 10% dari waktu kita lah buat ngecek sekitar seminggu sekali. Orang-orang yang lagi program untuk merubah pola hidup, lifestyle dan pengen nurunin berat badan, pasti ada waktu, namanya waktu nimbang gitu ya seminggu sekali. Nah Oriflame-man juga kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman udah tau belum sih kalau di Oriflame ini kita udah disiapin peralatan canggih yang namanya Oriflame Business App yang dimana ini semua udah ada di Oriflame Business App ini. Kita nggak perlu ngolah data segala macam, tinggal buka apps-nya, login, uing udah muncul semua ya. Nah teman-teman sambil nyimak kelasnya, teman-teman bisa sambil buka juga Oriflame Business App-nya masing-masing. Jadi aplikasinya buat teman-teman member yang mungkin tipe-pebisnis dan baru, mungkin belum tau. Aplikasinya pisah ya sama aplikasi Oriflame yang buat ngorder daftarin member itu beda app. Jadi untuk ngecek-ngecek mingguan, ini bukan hanya seminggu sekali ya bisa dicek teman-teman, sebenarnya bisa pantau real time kapan aja. Tapi aku anjurin seenggaknya seminggu sekali, tapi nggak rekomen juga buat tiap menit ngecek-ngecek doang. Fokus kerja, fokus bangun habit, tapi seminggu sekali itu cek performance-nya hasilnya gimana gitu ya. Nah jadi Oriflame Business App yang belum download bisa langsung download sekarang, kita sambil latihan buka dan ngecek ya. Ini semacam cermin gitu ya. Dan ini bagus, nge-track mingguan ini bagus banget buat kayak ngaca, buat kayak nge-reminder, eh belum bagus nih hasilnya. Atau kontrak nih gitu ya, untuk membangunkan diri sendiri. Wah aku harus berprogres di sini nih, aktivitinya lemah. Atau sebaliknya mungkin rekrutnya lemah gitu ya. Nah kita sambil buka oba masing-masing ya, yang pertama akan muncul di oba itu yang namanya aktiviti. Nanti bentukannya itu bulat-bulat kayak apa namanya, grafik gitu ya. Nah teman-teman bisa sambil buka oba masing-masing, di aktiviti itu di yang paling kiri, atas, sorry aku lupa masukin ke slide ini, tadi gagal upload karena koneksi di sini jelek. Nah kita sambil ketik angka masing-masing yuk di kolom chat. Teman-teman aktivitinya kelihatan angka seperti apa, kita jujur-jujuran ya, kita nge-review. Mulai dari aku, aku aktivitinya saat ini 13% teman-teman. Member aktifnya 26, member yang inaktif 176. Nah teman-teman boleh komen di kolom chat, kalau kalian angkanya berapa. Jadi di aku nih merah dia, warnanya yang dominan. Nah jadi ini bagus buat, cermin buat Noni. Ternyata ya, memberku banyak yang belum order. Wah 13% ternyata ada yang 8%. Oh Noni, sama nama, sama juga angkanya ya Noni, 13%. Oke, 12%, 8%, wow. 12, 12, 18%, oh Putri paling tinggi. Angkanya so far, kita kayak lelang ya. 14%, 17%, wah teman-teman hampir mirip-mirip ya. Kita jadi rata-rata belasan persen. Nah di sini bisa dibilang wajar sih, karena masih awal bulannya nggak sih teman-teman. Awal bulan nggak semua orang yang gercep di Oriflame tupu awal bulan, tipe penjual. Tapi ini juga bagus buat kita ngecek biar nggak terlena sampai akhir bulan. Ternyata di sini banyak potensi. Ada sekian persen, 80% lebih nama yang bisa kita olah, kita hubungin. Dan di sini enaknya teman-teman, kalau teman-teman buka, ada yang 5%, wow. Semangat ya sih, artinya kayak warning. Eh, aktivitinya rendah, ayo semangat hubungin. Nah itu kalau gambarnya kita klik, teman-teman akan muncul rinciannya. Aduh, Oriflame canggih banget ya nggak sih? Jadi rinciannya tuh muncul. Namanya siapa aja, berapa lama dia nggak order, itu kelihatan. Yuk kita sambil buka bareng-bareng punya kita masing-masing ya. Di aku tidak aktif, satu bulan itu ada 92 orang. Jadi ada 92 orang yang, ini di aplikasi ya Niti. Jadi yang 92 orang ini, dia artinya Agustus itu order, teman-teman. Tapi September belum melakukan order pribadi. Dan ini bisa kita ingetin, bisa kita colek-colekin gitu ya. Siapa tahu ada yang kelewat, kita nggak tahu dia belum punya katalog. Atau mungkin dia ada kendala, ada trouble. Atau dia mungkin butuh support lebih, kita bisa hubungin yang belum-belum order. Ini prioritas satu buat dihubungin. Kemudian, teman-teman boleh share angkanya juga. Tidak aktif satu bulan kalian jumlahnya berapa, boleh share di kolom chat. Kita sambil terlibat, kalau terlibat di sebuah kelas, itu bikin ilmunya nampol gitu ya. Terus kalau aku tidak aktif dua bulannya, 21 orang. By the way, suara aku masih kedengeran nggak sih teman-teman? Aku takut ngoceh sendiri lagi. Komen ya kalau suara aku masih kedengeran. Oke, tidak aktif tiga bulanku, 63 orang. Oke, masih ya. Nah, teman-teman akan notice bahwa nama yang di sini kok sampai tidak aktif tiga bulan aja ya. Nah, karena emang nama-nama yang ada di sini nih teman-teman hanya member yang tiga bulan terakhir belanja. Oriflame udah lebih pinter dari kita ya. Mereka udah ngereset bahwa orang yang paling potensial buat dibangunkan dan dibuat order lagi, diajak belanja lagi, disodorin produk-produk dan edukasi biar dia tahu bagusnya produk Oriflame, apa yang hero bulan ini. Itu adalah yang tiga bulan terakhir masih order, masih bisa gitu loh. Luangnya masih lebih besar ketimbang yang udah lewat tiga bulan. Biasanya udah anyep gitu ya, lebih susah banguninnya kayak gitu. Bukan berarti nggak bisa dibangunin, tapi energinya tuh prioritasnya kesing dulu, kurang lebih kayak gitu. Suara aku hilang lagi, tes, 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 tes. Masih nggak sih suara aku? Halo? Udah. Oke, aman ya. Aduh, udah-udah lancar. Nah, jadi itu yang pertama teman-teman. Terus nih teman-teman, kalau kalian mau lihat, memberku yang nggak aktif 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, liatnya di mana ya? Nah, teman-teman bisa ngeceknya itu di kolom yang gambar kaca pembersar. Di samping tiga dot di kanan bawah, itu yang nomor dua dari kanan ya. Di situ komplit, di bagian cari kontak, ada newcomer. Newcomer artinya baru join, terus ada yang aktif, ada yang nggak aktif, ada yang tidak aktif 2 bulan, 3 bulan. Komplit sampai yang orangnya mau expire keanggotaannya. Nah, sambil teman-teman terlibat, nyoba, coba deh, cek. Tidak aktif 12 bulan di jaringan kalian itu berapa? Kalau diakul 6-6 orang, nah ini bisa diselamatkan juga gitu. Jadi teman-teman, kalau udah japri semua yang member-member di tidak aktif 1, 2, 3, terus udah selesai prioritas itu dikerjain, lanjut kecari kontak hubungin yang mau-mau expire, keanggotaan mereka udah lama nggak tahu produk. Lebih dari 12 bulannya ada nggak di sana. Sambil nunggu, sorry, koneksinya masih ada notif koneksi unstable, sebentar ya, aku ganti koneksi lagi, tunggu sebentar, tunggu. Nah, sambil nunggu. Oke, lanjut lagi. Tadi karena ganti YP jadi keputus ininya. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman udah tahu caranya ngecek data member aktif, mencari kontak member-member keseluruhan, dicari kontak. Nah, sekarang Noni lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu recruitment and conversion. Nah, kerjaan oriflame kita ini kan sebenarnya tiga hal ya, teman-teman, kita mastiin kita tutup poin pribadi, kita mastiin member-member yang udah ada di jaringan kita itu tahu penawaran bulan ini, sehingga dia kemungkinan aktif bulan ini bisa besar gitu ya, nggak semua sih mau belajar, tapi kemungkinannya bisa ditingkatin kalau kita rajin nyolekin dan ngerawat member-member yang udah bergabung. Dan yang ketiga adalah menambah orang-orang baru dan kita edukasi supaya dia itu jadi member aktif. Sebenarnya kerjaannya tiga doang, Noni plame udah siapin alat juga di sini yang bagian conversion buat ngecek berapa sih sebenarnya pendaftaran kita bulan ini. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian conversion berapa teman-teman punya angka di situ. Nah, aku share angkanya aku ya, tebak berapa sampai hari ini. 6 hari ini ternyata conversionnya tiga. Tolong! Jadi, angkanya menyedihkan, tapi mengetahui kenyataan, jadi kayak trigger ya, kok cuma tiga, aku harus menambah pasukan lagi di bulan ini karena angkanya masih sedikit. Nah, kalau teman-teman gimana? Ini aku sambil nyambung. Yang mana tuh, Kak? Yang conversion. Jadi, di Oriflame Business App, di aktiviti yang kiri, di kanannya persis, itu conversion, tulisannya C-O-N-V-E-R-S-Y-O-N, seperti yang aku tampilin di layar. Nah, ini kemarin lagi tiga. Jadi, nah di situ. Dua, tiga, eh, tiba-tiba aku merasa gak buruk-buruk apa. Eh, tapi jelek, ding. Kasih contoh jelek jadinya. Di duplikasi. Nah, conversionnya masih kurang bagus ya. Ih, Rani keren. Udah ada enam orang di situ. Ada yang satu. Wah, ada gak yang nol? Mungkin ada yang nol. Nah, conversion ini apa sih? Jadi, ini nunjukin data. Berapa sih ada pendasaran yang join bulan ini gitu ya? Sama, gimana konversinya mereka. Jadi, berapa yang udah ngorder? Berapa yang ini, yang apa namanya, yang udah WP1, segala macam. Dan itu kalau teman-teman buka, statistiknya yang gambar, gambar diagramnya itu teman-teman buka, nanti kelihatan total rekrut garis miring starter. Dan itu kalau diklik, udah kelihatan nama-nama member barunya. Jadi, di sini, di starter itu artinya orang yang join, totalnya ya, semuanya. Terus, kalau rekrut, artinya yang sudah belanja. Jadi, kalau misalnya di aku punya nih, starternya tiga, rekrutnya satu. Jadi, dari tiga yang join, itu baru satu yang udah order. fokuslah pada dua nama yang belum order. Dan Orifem itu udah canggih banget, namanya udah ada di bawah. Dan aku belum kenal. Oh, ini ada yang baru ya, ini siapa? Ini kesempatan buat teman-teman kenalan juga. Ada yang nol? Nah, kalau nol, berarti samaan ya, kita nggak ada yang bagus. Angkanya maksudnya, nggak ada yang banyak. Jadi, di sini, adalah mirror banget, teman-teman cermin banget. Sudah enam hari berlalu di September, dan dipimpul rekrutannya baru segini. Apa? Katanya mau kaya, gimana sih? Jadi, kita mesti PR-nya, perbaikannya, salah satu prioritasnya di situ. Konversion nol, tapi starter enam. Oh, oke. Jadi, Eka udah starternya, pendaftarannya ada, gitu ya, mengaktifkannya itu yang belum berhasil proses. dan masih ada sisa waktu sampai akhir bulan, ya Eka, semangat buat kamu. Buat Niti, total rekrut starter 0, 3. Maksudnya apa? Rekrutnya, harusnya, rekrutnya sih, oh, sorry, sorry, rekrutnya 0. Berarti, Niti, maksudnya itu adalah rekrutanmu itu 3 orang, tapi belum ada yang order, gitu. Eka Yunita, 25% konversinya, tapi dari 4. Berarti, pendaftarannya 4, 1 yang udah order bulan ini. Kayak gitu, teman-teman, kurang lebih, itu yang maksudnya konversi. Nah, sebelum aku lanjut, boleh dong komen jujur siapa yang selama ini sudah nginstall obat di HP-nya, tapi jarang ngulik bagian yang ini, activity dan konversi. Boleh komen. kalau ini adalah pertama kalinya kalian agak ngeh sama maksudnya diagram ini. Ada nggak yang biasanya buka obat, tapi kurang mendalami, gitu ya, kurang ngecek-ngecek. Nah, kalau kurang, semoga ilmunya berguna. Jadi, buka obat itu sebenarnya ini yang perlu kita pakai ya, prioritas buat dicek. ya, jadi, kadang, kalau kita nggak ngeh, kita ngeceknya poin aja teman-temannya, nggak sih? Poin, oh baru segini, berdikit poinnya, habis itu bengong. Nah, jadi sebenarnya yang perlu di, poin itu sesuatu hal, aku lanjut ke slide berikutnya, poin itu sesuatu hal yang otomatis angkanya naik kalau activity sama konversinya bagus, sebenarnya itu. bener banget Rani ngecek paling simpel pakai ini jujur, sejak ini semakin bagus aplikasinya, udah jarang banget download yang namanya activity report, karena semua ada di sini, ngapain gue ngolah data Excel, nggak sih. Nah, oke, jadi kayak gitu ya teman-teman, dan di bawah itu ada personal point, bonus, dan lain sebagainya. Di bawah itu bagian hasil, di atas itu indikator-indikator, ya. Nah, dan di sini bener banget seperti kata Rani, bisa langsung di follow up, jadi kayak newcomer, nama yang belum order kelihatan, Mariana gitu ya, kalian nanti bisa langsung add WhatsApp-nya, terus langsung hubungin orangnya buat ditanyain gitu ya, halo, salam kenal, selamat gabung, kenalan gitu ya, kurang lebih kayak gitu. nah, nah, kita lanjut ke review tipis berikutnya ya. Jadi, hasil atau angka monitoring ini buat apa gitu ya, buat dicek doang gitu. Enggak, teman-teman, hasil itu buat jadi kayak bahan review buat kita, oke, aku lemahnya di mana ya, gitu ya, apakah aktivitinya, apa conversion-nya, dan kita bisa kayak memikirkan apa yang harus kita perbaikin lagi di minggu berikutnya. Misalnya, untuk aku, contoh, aktivitiku baru 13%, minggu ini targetnya naikin lagi misalnya 30%, 40%, biar udah pada aktif bulan ini. Dan, conversion-nya sangat sedikit, aku mau dong minggu ini nambahnya jadi 10 lah minimum, contoh kayak gitu. Jadi, kayak buat milestone berikutnya yang mau dicapai di minggu berikutnya apa, sehingga kerjanya tuh lebih dapet energinya, gitu ya, membangun habit-nya kayak lebih, lebih greget gitu ya, uh, kuduni nyampe segini. Dan, hasil ini buat naikin, intinya buat naikin kuantitas sama kualitas habit kita minggu ini. Jangan ngecek, kayak gini tuh tiap menit, anjuranku, jangan ngecek ini setiap saat, ngecek ini berkala, menurutku cukup seminggu satu, dua kali itu menurutku sangat cukup, kecuali mau ngecek point member yang mau WP-WP ya, gitu, mastiin mereka udah order apa enggak. Tapi, kalau ngecek conversion activity nggak perlu setiap saat, karena itu kayak timbangan, kalau nimbang terus nanti lupa kerja, lupa bergerak. sama kayak di Oriflame juga, kalau ngecek-ngecek begini terus, lupa ngubungin orang, pada kerjaan utama kita ngubungin orang. Tapi ini jadi kayak patokan, oke, gue targetnya biar lebih begini, kayak gitu. Nah, sekarang kita, aku mau kasih contoh, ide, kegiatan, gimana ya? Untuk naikin activity member, gimana caranya juga buat naikin conversion. Nah, untuk naikin activity member, activity artinya member yang udah ada di grup kita atau yang belum ada, teman-teman. Activity itu menunjukkan orang yang udah jadi member kita atau yang belum. Sambil merespon, biar teman-teman ilmunya nyerep, gitu ya, bisa tulis di kolom chat. Yes, bener banget. Activity artinya orangnya udah ada, orangnya udah ada. Nah, contoh kegiatan yang paling sederhana buat naikin activity member, kadang itu nggak semua member kita, nggak semua inviting sponsornya kita. Ya nggak sih? Dan kita belum tentu kenal semuanya. Jadi, kita kenalan kegiatan untuk naikin activity member, kenalan, itu yang pertama. Mastiin dia tahu kita punya grup chat, itu contoh yang isi, yang dimana kita akan sering sharing edukasi di grup chat tersebut. Dan kita undang ke grup chat, itu contoh kegiatannya. Terus, teman-teman, kalau dia mau di grup chat bisa rutin, dikasih edukasi tentang produk Oriflame. Kalau aku, jujur, kalau di grup chatku yang punya, yang aku pegang, sangat, sangat minim ngebahas seputar apa namanya, hal-hal sukses plan, hal-hal yang advance di Oriflame seperti bisa reward mobil lah, program grow, program regrow, itu jarang banget aku bahas di situ. Jadi, urusan cuan nggak terlalu banyak bahas. Tapi, sangat sering kasih tips sama edukasi produk, sama info-info produk. Nyadar nggak sih? Banyak banget. Pernah nggak ngalamin teman-teman, orang itu pas ditawarin jadi member, nggak mau, tapi disuruh beli produk, mau. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Aduh, aku nggak mau bisnis gitu-gitu, aku belanja aja sama kamu, tapi kasih nadiskon, gitu. Nah, ada yang kayak gitu, banyak banget yang kayak gitu. Kadang, salah satu kesalahan umum kalau member tipe pebisnis yang baru mulai, kalau ketemu orang kayak gini, aduh, kok nggak mau ya dia jadi penjual yang semangat, pebisnis, kenapa sih? Lalu orang Indonesia sukanya diajak belanja aja, kalau diajak bisnis, nggak mau. Nah, sebenarnya ini kesempatan teman-teman orang Indonesia tuh kan suka belanja ya, secara umum orang tuh lebih suka ngabisin duit dibanding cari duit kita pun gitu ya, kalau ada duitnya. Nggak sih. Jadi, nggak apa-apa kalau member kita udah join, udah gabung, kok dia nggak mau aktif sih, nggak mau ngejar welcome program, nah aja bersedih. Kita masuk dari segi yang shopping-shopping aja, gitu ya, kasih edukasi, kasih tips, kasih, apa namanya, konten-konten yang membangun, sifatnya membangun kebutuhan buat dia beli produknya. Contoh, maksudnya seperti ini. Jadi, kalau di group chat, kadang mungkin kita terlalu sales-si ya, sales-si dalam artian yang ini diskon, yang ini restock, gitu ya. Kadang orang, apa sih gitu ya, dia belum ada kebutuhan sama produknya, makanya nggak jadi belanja. padahal setiap hari, kalau kalian perhatiin Instagram deh, contohnya, atau TikTok, banyak banget orang yang follow akun-akun makeup, akun-akun skincare, tentang skincare, gitu ya. Artinya, banyak orang tuh tertarik dengan konten kayak gitu, teman-teman, dan follower akun-akun kayak gitu tuh rata-rata wanita yang berduit, yang mereka pengen glowing, mereka pengen tahu caranya pakai Eleanor yang benar tuh gimana, gitu ya. Jadi, maksudnya dari sana buat ngaktifin nyanya, mungkin, ayo, wujudkan impian Anda, itu mereka malah bengong, kalau digitusin. Jadi, lebih ke giring dengan edukasi produk. Contoh, kayak kemarin aku sempat berbagi ilmu sama member di PG, salah satu PG yang aku ada di situ, di grup chat sana, perbedaan toner, essence, serum, krim, itu sebenarnya apa. Contoh-contoh yang kayak gitu, teman-teman. Terus, yang kedua, kalau milih skincare tuh gimana sih caranya sebenarnya kayak gitu. Jadi, di dalam grup itu orang mandang, oh, si ini, si admin grup ini ngerti lo soal skincare, ngerti lo seputar kosmetika. Jadi, di grup tuh kadang mereka kayak tembok juga, ya. Aku kadang kayak chat sendiri. Tapi, abis itu pada Jafri, suka Jafri, mbak, aku, yang cocok apa sih sebenarnya kalau kulitnya gini, gitu. Terus agaknya belanja. Kayak kemarin aku nge-share serum barunya Giordani yang bulan ini. Yang bulan ini tuh, bukan serum ya, sorry, foundie terbarunya Oriflame bulan ini. Terus aku bilang, foundie tuh biasanya kan nutupin muka ya, makeup gitu, tebal, berat. Ini tuh inovasi baru banget. Serum foundie, bayangin, kalian gak usah repot, pakai serum, terus pakai foundie lagi. Ini praktis, tinggal sekaligus beli. Abis itu, di grup, sepi, krik, krik, krik gitu. Gak ada balesan. Terus, ada dua yang Jafri, mbak, saya nanya dong, yang kulit saya begini, warna yang bagus, apa ya buat saya? gitu. Terus belanja, 300 ribu. Dan itu member yang, setelah aku jadi nama, dia member kedalaman, udah gak belanja 3 bulan, gak belanja 4 bulan. Nah, itu contoh-contohnya, untuk naikin aktiviti member. Itu ide dari aku. Kalau teman-teman, ada ide lainnya, boleh share, atau pengalaman lain, mungkin dalam naikin aktiviti, boleh share di kolom chat juga ya, teman-teman. Intinya sih, kalau pengalaman aku, kalau ngajak member, terutama yang non-pebisnis, buat aktif, memang dari segi ngomporin, buat ngejer cuan, agak susah. Tapi dari segi ngomporin, shopping lebih gampang. Jadi, ngomporin aja shopping. Dan, waktu ngomporin shopping, datanglah dengan niat buat, kasih manfaat dulu. Bukan dengan niat, menggeret poin. Datang dengan niat, kasih manfaat. Dan, posisikan kamu sebagai konsultan ya, beauty konsultan, expert yang bisa ditanya-tanya loh, seputar skincare, makeup gitu ya. belajarnya dari mana Mbak Noni, kalau nggak punya ilmunya, zaman sekarang gampang sekali. Ada Google, webnya Oriflame lengkap, materi skincare lengkap banget. Comot aja dari situ. Jadi, kitanya sambil belajar, sambil cerita juga. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama ya, teman-teman mudah. Apa yang aku cari nih, pasti teman-teman udah, apalagi kalau yang udah member lama, pasti udah pernah ngelakuin. Cuma mungkin, lupa gitu ya. Tinggal diinget lagi, terus dilakukan lagi. Terus, untuk ngerekrut ya, untuk ngerekrut. Wah, rekrutmen aku lemes nih. Gimana nih, untuk ngerekrut member. Nah, beberapa ide yang teman-teman bisa coba. Yang pertama, yang paling mudah, kalian bisa download AR lama. Kalau kalian orang lama ya, kayak aku, bisa download report jaringan yang lama, yang mungkin 6 bulan lalu, 7 bulan lalu. Terus, kalian bisa sort data. Ini harus pakai komputer ya, harus, atau Excel, file Excel. Kalau di handphonenya ada Excel, juga bisa. Kalian lihat nama-nama di situ, yang udah mau, yang namanya udah nggak ada di data sekarang. Di sana, kelihatan dia udah, tidak belanja sekian bulan. Kayak gitu. Dan itu namanya, dihubungin lagi, hai Beg, anggotanya udah mau expired. Sudah expired. Ini kata lagi yang baru, kalau mau join lagi bisa ya. Blah, blah, jelasin benefitnya bulan ini. Terus, itu yang pertama. Dari data orang lama, diolah lagi, dicolek-colek lagi. Yang kedua, teman-teman bisa mengambil, buka-buka lagi channel-channel ilmunya Kuineno, yang udah diarsip di Telegram, yang pernah diikutin. Misalnya, seputar kelas WA, join-join WA Group, abis itu Japrian di sana. WA Group Reseller, biasanya isinya orang-orang yang emang, pengen jadi reseller sesuatu gitu ya. Di FB Group, kalian juga bisa cari grup reseller, banyak banget. Aku sering buka FB Group. Aku jarang aktif di Facebook sekarang, tapi dari di FB, kadang-kadang suka ada notif dari grup gitu. Aku ikut grup-grup komunitas reseller. Di sana masih aktif banget, orang yang nanya, ada nggak yang open dropship sini, ada nggak yang mau, ada nggak yang punya usaha, dan nerima reseller. Suka ada gitu-gitu di grup. Jadi, itu sebenarnya orang yang nyari peluang itu banyak sekarang gitu ya. Jadi teman-teman bisa hunting di sosmed. Intinya, penting perhatiannya dulu, aku pengen ngerekrut gitu ya. Nanti kreativitasnya pasti muncul. Ya, itu ide dari aku yang bisa teman-teman coba. Kalau kalian ada ide lain seputar ngerekrut, boleh banget di-share juga di kolom chat, berbagi buat teman-teman yang lainnya. Next. Dan jangan lupa untuk memper... Sebenarnya dua hal. Aku yakin kalau member tipe-tipe bisnis, tipe-tipe mah gampil gitu ya. Aktifiti, agak-agak PR, rekrut, itu yang harus habitnya ditambah. Nah, yang perlu kita tahu semua, teman-teman, di bidang apapun, progres nggak berupa garis lurus. Kalaupun teman-teman udah improve, udah perbaikin, kadang ada hari di mana, perasaan tuh, minggu ini udah banyak deh usahanya. Kenapa ya? Misalnya minggu berikutnya, evaluasi lagi, kok masih lemes rekrutnya? Bagaimana ini? Nah, aku mau teman-teman lihat yang lingkaran merah ya. Jadi, lingkaran merah di layar, itu namanya lembah kekecewaan ya. Jadi, ada namanya, waktu, realita, hasil. Pokoknya, pada saat kita berprogres, kita mengira progres tuh garisnya lurus. Kalau aku udah, seiring waktu berusaha, pasti langsung ada perbaikan. Sebenernya nggak, dia tuh kayak kurva yang turun, baru abis itu meroket naik. Jadi, memang kudus sabar, bangun habitnya. Nanti kalau udah waktunya, keluar dari, apa namanya, lembah kekecewaan ya, namanya kurva yang ini, saat ekspektasi nggak sesuai realita, padahal udah banyak, ini usaha, kok belum ya? Emang gitu, emang waktunya di situ. Nah, kalau udah waktunya, teman-teman bakal keluar, dan nanti hasilnya bakal boom, kelihatan banget. Jadi, jangan lupain kurva ini gitu ya, karena semua yang ngerubah habit tuh ngalamin ini banget. Oke, jadi itu, teman-teman, untuk poin-poin evaluasi. Sharing yuk, sebelum aku lanjut, materi intuisi, teman-teman boleh share untuk minggu berikutnya, pas ketemuan minggu berikutnya, teman-teman pengennya aktivitinya udah berapa, terus rekurnya udah nambah berapa, boleh dong di-share di kolom komen, dengan meniatkan, kalian udah menarik, energi pikiran, untuk mulai berpikir gitu ya. Ups, gimana ya, biar nyampe target yang ini. Oke, silahkan share ya, kalau aku, dari aku, targetnya untuk aktiviti, paling nggak ke 30% lah, untuk minggu depan, untuk rekrutnya, paling nggak udah 10 lah, minggu depan. Masa cuma tiga, gimana sih? Oke, silahkan. Silahkan. Mudah-mudahan teman-teman, membantu ya, dengan evaluasi per minggu kayak gini, ngaca bareng-bareng kita, kok belum rekrut, biar ada minggu-minggu depan. Aku udah, harus sih mencapai milestone begini. Terima kasih udah sharing, Noni, aktiviti 30%, targetnya, rekrut 15, good luck Noni. Itu Eka apa Noni? Noni, aktiviti 30%, Eka, aktiviti 30%, rekrut 15, Zoom user, aktiviti 30%, rekrut 3, Wayu, aktiviti 30%, rekrutnya mau berapa, Wayu? Ewi, 40%, rekrut 10, amin. Terus, rekrutnya Wayu, 15-nya Kiwayu. Winda, aktiviti 30%, Niti 30%, rekrut 10, rekrut 25, oh, thank you teman-teman. Pokoknya udah netapin niat, itu udah awal yang bagus banget, buat mulai mikir gitu ya. Gimana nih, biar kesampean. Kayak, catat di masing-masing, diri sendiri, minggu depan, kita cek gitu ya. Nyampe nggak targetnya? Aku juga nanti kita cek bersama-sama, beneran bersama-sama. Oke, sekarang lanjut ke materi berikutnya, intuisi. Oke, intuisi, apa sih? Bahasannya kayaknya agak aneh gitu. Jadi, intuisi itu sebenarnya, sesuatu yang umum, teman-teman. Maksudnya umum, dalam artian, bukan hal yang langka. Semua orang tuh punya. Apa sih intuisi? Jadi, aku jelasin dulu apa itu intuisi. Itu sih kemampuan diri, untuk pokoknya ngerti sesuatu, seketika, tapi nggak bisa dipahamin pakai logika. Biasanya berupa perasaan yang kuat, dan timbul spontan. Perasaannya bisa positif, maupun negatif. Maksudnya gimana itu? Contoh intuisi, biar nggak bingung, aku pakai contoh. Contoh, pernah nggak sih teman-teman, ketemu orang, baru kenal, tiba-tiba kok feeling nggak enak. Padahal nggak kenal nih, sama orang ini. Dan kita bukannya sok-sok curiga gitu ya. Mungkin kita pada dasarnya, orang yang positif, tapi entah kenapa ketemu orang ini, perasaannya kurang enak. Dan teman-teman, abis itu biasa aja, ternyata belakangan tahu, orang tersebut, ternyata bermasalah. Contohnya misalnya, tukang utang, misalnya kayak gitu. Atau penipu, atau gimana. Atau dia bikin masalah, sesuatu sama kenalan kalian, atau gimana. Ada nggak yang mungkin pernah seperti itu gitu ya. Boleh share kalau pernah. Pernah gitu ya. Nah, itu contoh intuisi, kalau kalian pernah ngalamin. Jadi, itu kayak batinmu ngasih tahu, nggak bener nih orang nih gitu ya. Tapi, kalian nggak berpikir, tapi somehow, tahu aja gitu, nggak bagus gitu. Nggak enak perasaannya ya. Nah, itu contoh. Artinya, intuisi itu bukan sesuatu yang, dimiliki hanya oleh sekelompok orang. Kita semua masing-masing tuh, sebenarnya punya gitu ya. God feeling, alias, kayak energi batin yang ngasih tahu kita, ini bagus, ini nggak, ini bagus, itu nggak. Dan, contoh berikutnya, kalau mungkin ada yang nggak pernah ngalamin gitu ya, ketemu orang, fine-fine aja, nggak pernah punya feeling jelek. Mungkin pernah ngalamin, mau ngambil sebuah pekerjaan, atau job, terus, kalian dibenterokin sama dua pilihan sekaligus gitu ya, dan harus milih salah satu. Secara logika, duitnya dikitan job yang satu, tapi, nggak tahu kenapa, hati kamu kliknya ke situ gitu ya. Job yang lainnya, kelihatannya sih, di atas kertas lebih oke, tapi, nggak, kenapa, seretnya sama job yang, kayaknya di atas kertas tuh, orang akan bilang, kok kamu nggak ngambil yang itu, itu kan gedean gitu ya. Nah, ternyata seiring waktu, eh, ternyata, di job yang kedua itu, bermasalah, misalnya perusahaan tutup, atau pembayarannya macet, atau gimana gitu ya. Nah, keletak bayu, bener, bahasa balinya, keletak bayu. Mungkin ada yang pernah diceritain, seperti ini, ngambil job, atau peluang, ternyata, emang bener, sesuai feeling, padahal di atas kertas, rugi kalau ngambil yang kecil ini, ternyata lebih bagus yang besar, eh, ternyata emang bikin rugi itu yang besar. Mungkin kalian nggak ngalamin langsung, tapi aku yakin, ada pengalaman orang yang kalian kenal, itu seperti ini. Nah, ada juga yang mungkin pernah dapat petunjuk tertentu, lewat mimpi, nah, mungkin pernah ngalamin, tiba-tiba mimpi sesuatu, eh, ternyata, sekian harinya, ada kejadian yang seperti mimpi itu, atau mungkin kalian lagi, mencari solusi atas sesuatu, terus kayak ada jawaban yang, kayaklah yang sampai ke bawah mimpi gitu ya, dapat solusinya di mimpi gitu ya. Nah, mungkin, ada yang pernah ngalamin, itu contoh-contoh intuisinya, nambis ini pada nyatet mimpi. Tapi ada sains tentang mimpi loh, nanti di belakang slide-nya seru. Nah, intinya kayak gini ya, itu contoh-contoh intuisi. Pokoknya, tidak bisa dijelaskan pakai logika, pokoknya tahu aja. Nah, ternyata teman-teman, intuisi ini, orang-orang tercerdas, dan tersukses di dunia, ternyata lebih mengandalkan intuisi, dibandingkan logika. Kadang kita mikir, kalau mau sukses, dan bertumbuh, di bisnis maupun kehidupan, kuncinya harus banyak mikir, dan kerja keras. Kita yang awam, berpikirnya mungkin seperti itu ya, tapi ternyata orang-orang tercerdas, dan tersukses di dunia, mereka tidak terlalu ngandalin logika, lebih banyak ngandalin intuisi. Ini beberapa kasus yang aku ambil, dari kelas yang aku ikutin ya, dan kasusnya tuh banyak banget. Contoh-contohnya tuh banyak banget. Aku ambil beberapa aja, biar nggak kelamaan. Contoh nih, kalian pernah dengar Hotel Hilton kan ya? Hotel Hilton, itu nama, ownernya namanya Conrad Hilton. Dia kalau beli properti, mau bidding gitu ya, mau nawar, buat ngambil tender lah bilang. Nah, dia misalnya di atas kertas, nilai propertinya sekian gitu. Tapi kalau intuisinya bilang, jangan nawar segitu, segini harus nawar gitu ya. Biasanya dia katanya, dapat visual tuh pagi-pagi, berupa angka, yang muncul di pikirannya dia, tiba-tiba pas bangun gitu. Nah, ini contoh yang dia alamin, dia nawar harga berapa, pagi-pagi dia dapat feeling, jangan nawar harga segitu, harus Rp174.000 biar menang. Dan ternyata, emang benar penawar yang sesudah dia, itu selisihnya cuma Rp1.000. Kalau dia pakai penawaran yang menurut logika, dia akan kalah. Ternyata dia menang, dan akhirnya dia berhasil beli properti incarannya, dan propertinya jadi profit jutaan dolar. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, contohnya, mesin jahit. Mesin zaman dulu, kita kalau jahit, itu pakai benang sama jarumnya, enggak sih. Nah, berkembang, mesin jahit. Penemu mesin jahit otomatis, namanya Elias Ho, waktu dia memikirkan, gimana sih caranya nyusun nih ya, biar berhasil, mesinnya jalan sendiri, ngejahit, tanpa error gitu ya. Karena dia percobaan berkali-kali, bikin mesinnya error mulu. Dia dapat jawaban tuh di mimpi, teman-teman. Jadi, ternyata, jarumnya itu kan, bolongnya, kalau kalian perhatikan mesin jahit, posisinya tuh tertentu ya gitu ya. Posisinya tuh dia dapat dalam mimpi. Nah, itu contoh dikasih jawaban oleh intuisinya dalam mimpi. Terus yang berikutnya contoh, Henry Ford, waktu bisnisnya turun, intuisinya bilang, jangan menghemat kos. Naikin gaji karyawan dua kali lipat. Dan semua advisor alias penasehat bisnisnya bilang, lu nih bakal bangkrut, kalau kayak gitu gitu ya. Tapi intuisinya bilang, nggak bisa harus naikin gaji karyawan, baru mau growingin perusahaan. Dan ternyata, begitu dia nurutin intuisinya, bisnisnya berkembang gitu ya. Dan, dari ilmu yang aku bahas malam ini, itu ilmunya dari Jose Silva, namanya teman-teman. Nah, Jose Silva itu peneliti tentang intuisi. Dia awalnya seorang mekanik ya, tukang perbaikin radio. Ini ilmunya dari tahun 60, jadi waktu itu radio masih nge-hit. Dia profesinya tukang perbaikin radio. Nah, waktu itu dia sangat tertarik tentang dunia pikiran, buah sadar, dan dia pengen meneliti. Tapi, kalau dia meneliti, dia nggak bisa ngerjain bengkel radionya dia, nggak ada cuan, nggak duit masuk, anak-anaknya nggak akan makan. Nah, dia itu dihadapkan di antara dua pilihan. Entah aku nerusin usaha radio, biar bisa makan, atau aku yang ngikutin minat aku untuk belajar tentang intuisi dan pikiran. Tahu nggak teman-teman, dia dapat jawaban dalam mimpi. Dalam mimpinya dia, dia melihat sosok malekat, ngasih dia angka, spesifik angkanya nomor, sekian, 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 untuk dia pegang. Terus setelah dia pegang, dia bangun, bangun, jelas banget mimpinya. Ini angka apa ya, kebetulan dia meneliti intuisi, jadi dia tahu setiap mimpi itu penting, dia catat. Nah, dia kira itu adalah kode pelat kendaraan buat menuju suatu tempat tertentu, dan di tempat itu dia dapat petunjuk selanjutnya. Ternyata pas dia, apa namanya, belanja sama temannya, itu nomor lotre. Dan temannya dia ceritain, aku mimpi angka segino, aku nggak ngerti, maksudnya apa, nggak ngerti. Terus temannya pas belanja, temannya dia, eh, lihat deh, itu nomor lotre, kayaknya ada dalam mimpimu. Akhirnya dia beli nomor itu. Dan dia menang lotre dengan nominal uang yang sangat besar untuk zaman itu, yang memungkinkan dia nutup bengkelnya, dan bisa hidup sampai hari tua, tanpa perlu kerja lagi, dan bisa fokus ke riset tentang intuisi ini. Ini nggak sih? Jadi kayak alam, ngarahin dia, ini solusinya, ini duit, lu fokus ke penelitian, bisa fokus, ngeri ya, kalau bisa memanfaatkan intuisi, dan terkonek dengan intuisi. Dan kalian pasti tahu ya, atau minimo pernah dengar, namanya dua orang, Oprah Winfrey, pengusaha wanita media terbesar di Amerika, pengusaha kulit hitam, namanya Oprah, punya The Oprah Winfrey Show, yang running 25 season di US, talk show paling berhasil di US. Nah, dia kayak, apa ya, Deddy Kobusia-nya di US lah, bisa dibilang. Dia bilang, aku selalu percaya, suara kecil, yang kita sebut intuisi, seumur hidupku. Dan, satu-satunya momen, di mana hidupku tuh, susah, itu saat aku nggak dengar intuisi. Kapan aku, error, gagal, itu pas aku nggak mau dengar intuisi, dan ngandelin logika. Terus, kalau Richard Branson, itu yang baru aja, terbang ke, apa namanya, luar angkasa ya, yang bikin Virgin Galactic. Virgin Galactic itu, pesawat luar angkasa, yang untuk turism, pertama di dunia gitu ya, penerbangannya perdana tuh, tahun ini. Nah, dia bilang, aku jauh lebih percaya insting, dibanding statistik. Jadi, aku lebih percaya insting. Karena itu, sumbernya, lebih, apa ya, lebih akurat, dibanding statistik. Nah, sekarang, itu tadi tentang intuisi, sekali lagi aku bilang, intuisi itu bukan, sesuatu yang eksklusif, milik mereka-mereka yang tajir, mereka-mereka yang sukses, gitu ya. Bukan, kita semua punya, cuma, perbedaan kita, dan orang-orang yang tadi aku sebutkan, adalah, punya kita itu, nggak di asah dengan baik. Intinya kayak gitu. Jadi, kita, kayak punya senjata yang sama, gitu ya, punya kenjata yang sama, tapi, senjata kita tuh, nggak pernah kita asah. Makanya, kelihatannya, kok beda ya, gitu ya, dia kok tajam intuisinya. Saya nggak punya tuh intuisi. Nggak, kalau kita bilang, saya nggak punya intuisi, itu bohong banget. Kita semua punya, saya nggak terasah, gitu aja bedanya. Ini aku baca komen dulu sebelum lanjut. Kata hati ya, sebenernya banget. Pernah banget gini, nggak dengerin kata hati, padahal udah dikasih kode, malah mikir, akhirnya dia join sama orang. Apa sih? Nah, terus, apa hubungannya intuisi sama bisnis? Jadi, sangat berguna, karena, aku bayangin ya, kalau intuisi kita terasah, intuisi kita bagus, itu benar-benar bermanfaat buat mandu diri kita. Nah, contoh di Oriflame ini deh, contoh. Untuk aplikasinya di Oriflame ke depan ya, kalau kita latihan intuisi. Teman-teman ngerasa nggak, kalau zaman sekarang tuh, sebenarnya bukan, caranya yang susah dicari, tapi bingung kebanyakan cara. Contoh cara rekrut. Media rekrut tuh banyak banget. Misalnya dengan, bikin konten Instagram, bikin konten YouTube. jadi TikToker. Atau bikin iklan. Macem-macem lah, metode ngerakrut. Nah, kalau kita kayak nggak punya intuisi, mana ya yang duluan, mana yang pas buat aku. Kayak kita akan, lihat kanan, kiri, depan, belakang terus, dan lihat apa ya yang viral, apa yang dilakukan orang lain. Kayak gitu. Akhirnya, kita habis waktunya gitu loh. Padahal, kalau kita punya power intuisi ini, maksudnya kita punya, powernya, tapi belum terasah. Kalau kita asah, kita jadi enak saat mau bikin keputusan untuk bisnis, maupun hidup sehari-hari. Misalnya, sesimpel, aku hari ini mau habisin waktu, buat apa gitu. Aku mau fokus prioritas apa, sosmednya. TikTok apa? Instagram ya? Pakai intuisi gitu. Jadi, nggak pakai, lihat TikTok, menurut data TikTok, lebih hits zaman sekarang, algoritmanya. Atau bla bla bla. Kayak gitu, teman-teman. Atau mungkin, nggak, kamu cocoknya tuh, cara jadul, WA, bisa intuisi mu, mandu, kayak gitu. Ya, ini kan maksudnya, saya lebih punya guidance dari dalam, kayak gitu ya, teman-teman. Intinya, kegunaan dan, apalagi untuk hidup, sangat berguna untuk hidup. Nah, sekarang, yang bagian yang ditemukan. Siapa yang pengen belajar, nggak saya intuisinya. Kalau pengen, kalau memang mau, gitu ya. Mau, 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 Oke, nah, karena ini materinya panjang ya, materi aslinya tuh, aku belajarnya, satu setengah bulan kemarin, total durasinya, entah berapa jam, itu 20 jam, kalau nggak salah, kalau nggak salah. Jadi, aku pecah-pecah, setiap Senin, kita ngobrolin bersahap, secara ringkas ya. Nah, hari ini, stepnya tuh ada empat, ya. Stepnya ada empat, buat najemin intuisi. Ini boleh di-capture, boleh dicatat. Yang pertama, kuncinya buat naksus intuisi, nomor satu, nggak boleh ditawar. Nurunin gelombang otak, Bu Hil. Ya, nurunin gelombang otak, itu yang di, kelas malam ini, aku bahas. Nah, yang kedua, minggu depan, kita belajar, pakai teknik mental video, wih, apaan ini, nanti kita bahas minggu depan. Terus nanti minggu berikutnya lagi, teknik three scenes, maksudnya, tiga adegan, ya, scenes tuh adegan, bahasa Indonesia nya. Itu apa? Kita bahas minggu depan juga. Terus next-nya, latihan lanjutan, kayak apa? Kita bahas. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, hari ini kita belajar, gimana ngakses intuisi, dengan nurunin gelombang otak, dengan cara relaksasi. Nah, semua punya otak? Komen kalau kalian punya otak? Kalau nggak komen, nggak punya otak. Mulai aja. Punya ya. Nah, sayang ya, kita dilahirkan itu, tidak dengan user manual, alias petunjuk penggunaan otak. Punya tapi lupa, kita beli smartphone aja tuh, pakai kotak, terus ada petunjuk yang jelas kan, gini, hidupnya begini, segala macem. Tapi otak nih, dikasih super komputer maha canggih, nggak ada manualnya gitu, buat pakenya. Sehingga kita nggak pakai potensinya, dengan luar biasa. Punya tapi udah lama nggak kepake. Terima kasih, gue jujurannya. Belajar bareng ya, aku juga baru-baru rajin belajar kok. Dulu kelamaan, lihat sosnet, lihat orang lain, udah level apa, segala macem. Otaknya nggak dipakai. Jadinya, di sisi ini tidak bertumbuh. Lanjut. Jadi gini teman-teman, otak kita itu ternyata, punya gelombang. Bahasa Inggrisnya wave. Gelombangnya itu, berbeda-beda, tergantung, apa namanya, kecepatannya. Jadi, ada lima gelombang otak. Aku bacain satu-satu ya. Yang pertama, yang delta. Delta ini, pada saat kita tuh, nggak sadar. Alias, tidur. Makanya, banyak yang dapat jawaban, atau petunjuk, lewat mimpi. Karena, seperti kalian lihat di gambar, intuition, insight, intuisi, atau penglihatannya, kayak, itu, keleteng bayu tadi, emang tempatnya tuh, di sini. Gitu ya. Kayak gelombangnya itu, tempatnya, lokasinya di sini. Makanya, kadang kalau mikir keras, kok nggak ketemu jawaban, pas santai, malah tinggi. Ada idenya. Terus, yang kedua, theta waves. Theta waves itu, yang menjelang tidur. Besar, apa, speed gelombangnya, 4 sampai 8 hertz. itu, pas kita nguyuk-nguyuk, baru bangun, dan nguyuk-nguyuk, mau tidur. Kalau kalian punya bayi, bisa perhatiin, pas tidurin bayi ya, matanya tuh kayak, udah mulai muter-muter, kiri-kanan, gitu ya, terus matanya, kelopaknya memberat, memberat, abis itu, masuk delta, itu theta waves ya. Nah, makanya, yang punya bayi, dan yang punya otak, kalian punya otak kan, pas gelombang kayak gini, nih, hati-hati banget. Salah masukin, informasi di sini, salah baca sesuatu di sini, konsletnya bisa berhari-hari, bahkan lebih. Ya, gelombang alpha, itu sama, ini gelombang orang ngelamun, nyeriap-nyeriap, itu sama. Alpha, theta, delta ini tempatnya, intuisi, teman-teman. Intuisi, petunjuk, itu di sini. Nah, beta, itu pada saat sadar. Biasanya, udah satu jam dari bangun, dan satu jam sebelum tidur, kita webinar-an ini beta, gelombangnya. Jadi, fokus, berpikir, lakukan aktivitas, nyetir, di situ, gelombang kita beta. Nggak ada orang nyetir dalam kondisi delta. Nanti masuk ke alam. Lanjut, gama, ini belum banyak penelitiannya, tapi, katanya, gama-nya sangat besar, kita nggak banyak bahas di sini. Kita bahas yang delta, theta, alpha ini ya. Jadi, kalau mau ngeakses intuisi, nggak bisa ditawar. Kita harus bikin diri kita relax, ngantuk, dan tertidur. Enak banget kan, caranya nyari solusi, bukan mikir berat. Suruh relax. Tidur, tidur, gitu, barang datang solusi. Tuhan itu mendesain kita, sangat luar biasa ya. nggak usah mikir berat-berat. Kamu tugasnya tidur. Tapi, tidur pakai teknik. Kalau salah cara tidur, salah akses relaksasi, jawat dan ancur, gitu ya. Oke, tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Ini, ada bayi, teman-teman. Lanjut, adik-adik masih kelas ya. Kamu kayak, dia. Harus sering-sering tidur. Oke, nah, teman-teman tahu nggak sih, solusi dan penemuan penting, di dunia, dan untuk hidup kita sendiri, juga seringnya datang pas relaks. Nggak sih, yaudah-udah. Sebenarnya pernah nggak teman-teman, nyari barang hilang, dan saat pernah-bener dicariin, tuh kok nggak ada. Perasaan tadi ada. Pasti pernah ya. Terus, pas kalian nggak nyariin, ini dia barangnya. Tadi kok nggak ada, gitu ya. Yang bener, teman-teman. Kalau, tegang gitu ya, otaknya tegang, ruwet, pagi nyarinya jawat. Nah, pokoknya, visi pun terganggu. Padahal, lepon mata barangnya. Terus, kalau relax, kelihatan. Terus, kalau ingat sesuatu, makin nyoba, berusaha keras, pakai gelombang otak beta, buat mencari apa yang kita mau ingat, siapa yang ada orang ini, siapa, siapa, siapa. Nggak ingat. Ntar, udah santai, udah lupa sama pertanyaannya, udah lupa sama apa mau dicari, ting, keluar sendiri. Itu contoh. Buat yang sisa tidur, nanti juga ada solusinya. Lanjut. Nah, kalian tahu nggak, Alfa Edison, kalau nggak tahu, pasti punya lampu kan di rumah. Lampu kita di rumah, itu nggak akan ada, kalau orang ini nggak ada, karena dialah penemu lampu. Jadi, dia ini saintis, yang di mana pekerjanya adalah, bikin percobaan dan penemuan. Teknik dia menemukan solusi adalah, tidur. Jadi, dia cara tidurnya, tapi spesial ya, kalau orang-orang yang tahu, cara kerja otaknya, cara tidurnya beda. Jadi, saat gelombang otak aktif, dia akan mikirin, mau nyari solusi apa nih, malam ini, mau perlu solusi apa, terus dia siapin dua bola, metal, baja, berat, yang dia bawa buat tidur siang. Jadi, dia tidurnya dalam kursi yang agak posisinya selonjoran ya, teman-teman. Jadi, pas tidur, bolanya tuh lepas dan menimbulkan suara, dan dia akan bangun. Jadi, gitu cara dia nyari solusi. Dia nyari gelombang otak, supaya bisa memecahkan masalah tersebut, dengan cara tidur siang gitu, teman-teman. Dan dari cara teknik tidurnya, inilah akhirnya, tersitalah lampu. Jadi, lampu itu gara-gara dia sering tidur siang, makanya bisa tercipta. Siapa yang baru pernah dengar cerita ini saat ini? Komen dong, teman-teman. Menarik ya ceritanya. Oke, lanjut. Yang Tungben dengar, boleh komen sambil lanjut. Nah, jadi itu teman-teman, untuk bisa pakai potensi intuisi ini dengan optimal, kan nggak bisa ditawar ya, harus bikin relax, dan bikin otak tuh tenang. Bikin otak tuh tenang dan santai. Nah, jadi ini ada pantangan, kalau kalian memang mau, buat ngasah intuisi. Pantangannya adalah, terutama saat baru bangun, sama sebelum tidur, ini pantangan banget, hindari lihat HP dan layar elektronik, terlebih dahulu, terutama satu jam, saat baru bangun, satu jam menjelang tidur di mata, di malam hari. Otak kita itu, dalam kondisi hipnosis mendalam. Gelombangnya tuh yang kayak aku bilang, matanya udah, kelopaknya berat, nguyuk-nguyuk. Apalagi sampai tertidur, bawa HP, itu sangat tidak rekomen. Karena, otak kita tuh, dalam kondisi deep trance. Kalau yang kita baca bagus, it's okay, masih lebih gak masalah. Tapi, kita kadang gak bisa kontrol, algoritma. Apalagi kalau kita, yang dibuka sosmed ya, kadang gak bisa kontrol, algoritma sosial media. Jadi, apa yang viral hari ini, itu akan muncul, di sosial media kita. Kalau yang viral berita bagus, oke. Kalau yang viral, gak oke gitu ya, sebuah kegawatan, dimana itu yang lebih sering viral, itu tuh masuk di trance gitu. jadi intuisimu tuh, jadi gak terasa. Karena, seperti yang aku bilang tadi, orang-orang yang tahu cara pake otaknya, ya, kayak Alva Edison, di kondisi beta tuh, dia berpikir, aku mau nemu solusi atas problem ini. Nah, habis itu dia bawa tidur. Solusinya kayak gitu. Jadi, kalau kita, problem yang kita akses, sesuatu yang gak ada, yang kita gak mau aktasi di kehidupan, misalnya berita viral hari ini di sosmed, atau, entah konten tertentu, keributan apa hari ini di luar sana. Yang sebenarnya, masalah yang tidak penting, buat dipecahkan gitu ya. Bukan tentang, gimana ngasih lebih banyak uang, gimana rekrutnya lebih bagus. Jadi, gak kepake gitu loh, intuisinya. Nah, terutama teman-teman, jangan juga, hindari kerjaan yang nguras, energi batin di malam hari. Misalnya, ngelayanin komplain, ngelayanin curhat, itu. Itu contoh. Ada gak yang punya teman, sering curhat, sering, apa namanya, mengeluh gitu. Dan memang dia dalam kondisi, hidupnya tuh berat saat ini. Dan dia curhat. Aku baru aja tadi pagi, baca status Instagram, seorang, hipnoterapis senior di Indonesia. Dia bilang gini, nih, kalau kamu tidak punya kompetensi, buat nangan, kompetensi ilmu psikiatri, untuk handle orang yang punya masalah berat dalam hidup, dan ngelayanin dia curhat, tau gak, kamu bikin rugi itu siapa? Kamu dan dia. Karena dia gak dapat bantuan yang profesional, kamu juga ketengaran energinya. Seorang hipnoterapis profesional pun, gak mau ngendel klien malam. Kenapa? Karena dia tahu otaknya akan ikut bawa masalah tersebut, dan dia yang akan ngorbanin energinya dia, buat besok bisnis sampai sakit. Kalau kita gak hati-hati. Jadi, teman-teman, kalau ada komplainan kerjaan, misalnya komplainan, barang-barang anak ini itu. Kalau udah jam-jam malam, menjilang tidur, tidak usah dibaca. Bukan berarti kita gak profesional sebagai aplain, tapi ada jamnya buat ngerjain itu. Yes, menerima curhatan itu pas gelombang beta boleh. Ya, menerima curhatan pas gelombang beta boleh. Oh, curhatannya kelas berat, apalagi ya, konseling masalah hidup, sekali, dua kali gak apa-apa. Tapi arahin teman kita ke sekitar, mendingan. Karena kita gak punya skill. Orang gak punya skill, mau bantu dia, malah kitanya ambiar, dia juga ambiar. Jadi, mending, serahkan ke yang profesional aja. Kita aman, dia juga terbantu. Jadi, itu teman-teman pantangannya, HP, elektronik. Nah, supaya gak tegang otaknya. Dan, jam-jam sebelum tidur, ini nanti bahas, aku bahas lebih banyak di pertemuan yang kedua, tentang teknik mental video. Teknik tidur untuk mengakses solusi. Asing gak tuh? Mengakses solusi di acara tidur. Aku bahas tekniknya lebih detail di minggu kedua. Tapi intinya kayak gitu ya, kita latihan dulu deh, bangun habitnya. Aku sejak kelas intuisi ini, aku ikutnya sekitar 3-4 bulan lalu ya, sebenarnya. Tapi aku latihan dulu, mau lihat, bener bagus gak sih? Dan ternyata aku suka sekali, makanya aku baru berani bawain ke teman-teman. Aku udah jarang banget, lihat HP sebelum tidur, mengakses layar sebelum tidur. kecuali ada webinar-an, dan itu Senin Sabtu, dan habis webinar biasanya mati, sudah semuanya. Gitu. Nah, yang kedua, terus, siapa yang di sini, habitnya sebelum tidur, sama pas Daru bangun, lihat HP? Nah, ada gak? Kalau ada, aku mau berbagi tips buat teman-teman bisa ganti habit tersebut. Kalau menurut aku, caranya adalah, satu, HP-nya gak usah di-cas, pas malam-malam, itu sangat ngebantu, kan pagi jadinya soa, tuh baterainya, jadi harus nge-cas dulu. Jadi HP-nya gak usah di-cas malam-malam. Kalau kalian khawatir, aduh nanti ketinggalan ada update YouTube Festival, atau ada apa nanti pagi-pagi, nanti telat nginfoin ke tim, ya set biar bangun lebih awal, jadi pas baru bangun, ada jeda satu jam, antara nge-cas sama dari baru bangun, itu diisi dengan sesuatu untuk menutrisi pikiran. Nah, kalian bisa membuat ritual pengganti melihat HP. Kalau aku morning rutinnya, pagi, itu bangun, mandi dulu, mandi, habis itu basu muka, habis itu aku meditasi, nulis jurnal, apa pelajaran hari ini. Aku pagi-pagi suka belajar sebelum melakuin aktivitas. Kadang ini enggak, bukan berarti aku sharing ini sempurna ya, setiap pagiku kayak gini, enggak. Tapi 75% pagiku itu seperti ini biasanya. Kalau telat bangun, aku usahin meditasi seenggaknya 5 menit. Kalau bangunnya normal, biasanya 30 menit. Belajar apa pagi-pagi? Aku setiap bulan belajar hal yang beda-beda. Kalau hari ini lagi belajar ilmu buat ngerilis trauma. Nanti kalau aku udah katam, aku share lagi pasti. Jadi ilmu ngerilis trauma. Baru bangun mikir mau makan apa. Gaget sama juga gitu. Tapi udah siap ya saya digurut. Dan lanjut kalau naik rutin, biasanya skincare-an. Habis itu nyalain oil, terus baca-baca sesuatu yang positif. Kalau baca agak jarang bisa malam, karena anakku yang bayi lagi heboh-heboh. Jadi malam-malam menidurkannya harus bermain. Jadi aku sering skip yang baca. Tapi biasanya skincare-an namanya nyalain aromatrapi. Teman-teman bisa coba gitu ya. Coba deh. Coba deh seminggu ini. Apa ritual bangun pagi tidak lihat HP, malam pagi tidak lihat HP. Rasain nanti perbedaannya di keseharian juga. Aku notice, aku nge-track kalau aku bangun tuh langsung lihat handphone, kondisi pikiranku tuh, dan energi ku secara keseluruhan, sangat beda sama bangun langsung, bangun ngelakuin rutin ku yang ini. Mandi, meditasi, nulis jurnal, belajar. Nah enggak harus ritualnya kayak aku, enggak. Cuma sesuatu yang pokoknya ngasih pikiran tuh kayak, hening dulu, tenang dulu gitu ya. Oke, ada pertanyaan, Kak, kalau nonton video visualisasi gimana? Boleh, boleh banget. Pokoknya sesuatu yang sifatnya positif, bikin semangat, bikin nambah pinter gitu. Kalau lihat lambet lurah kan nambah jadi tukang gibah gitu. Aku nyalain video afirmasi. Boleh, boleh. Intinya tidak melihat HP untuk konsumsi konten yang di luar kontrol kalian. Terutama konten yang sifatnya nyedot energi gitu ya. Tantasan nonton sinetron malam-malam jadi kebawa. Iya, jadi bener-bener teman-teman, apa yang dikonsumsi otak tuh ngaruh banget. Terutama jam-jam sebelum tidur. Iya, baik. Iya, ganteng. Iya, anakku. Nyempilnya lagi satu slide. Nah, teman-teman, buat yang susah tidur, jadi PR malam hari ini, sudah webinar ini, teman-teman bisa mulai cari video-video gratis di YouTube untuk relaksasi sebelum tidur. Jadi, kalau nggak lihat HP, tapi dengar relaksasi, itu masih oke. Boleh banget malah gitu ya. Nah, intinya bukan HP-nya masalahnya, tapi konten yang tidak bisa kita kendaliin di HP. Contohnya kalau lihat HP, ada WA, kok bareng saya, kok kurang? Ger, gitu. Langsung error, nanti otaknya kebawa tidur. Intinya, sesuatu yang bisa kalian kontrol, konsumsi konten yang positif, boleh nyalain HP. Nah, sesudah webinar ini coba, teman-teman. Ini anakku memang. Oke, lanjut ya. Jadi, relaksasi untuk tidur, ini salah satu yang aku rekomen, relaksasi untuk tidur mudah dan delap. Teman-teman bisa buka di channel, bisa capture ini, nanti nama channelnya Adi Wey Gunawan. Ini hipnoterapis senior di Indonesia, dokter yang punya klinik hipnoterapi di Surabaya, gitu ya. Dan salah satu yang aku udah pernah ikut seminarnya, udah pernah jadi klien dari muridnya juga, dan rekomen lah orangnya, gitu ya. Kalau kalian nggak cocok sama, kan cocok-cocokan ya, kalau nggak cocok sama yang ini, teman-teman bisa cari relaksasi yang lain, buat teman-teman pakai. Oke, intinya sebelum tidur nge-set gelombang otak, biar nggak tegang, terus pas tidurnya nyaman, berenergi. Latihannya ini dulu. Nah, ntar dulu. Aku selama ini ketiduran dengerin video konspirasi. Terima kasih kejujurannya. Nggak apa-apa, aku pas muda juga. Oh ya, mau cerita sedikit teman-teman, sebelum menyelesaikan webinar ya, PR-nya ada dua. Aku dukas hamil, setiap hari nonton video, seperti yang Noni ceritain tadi ya, Noni Nobita, video yang tegang-tegang. Jadi, aku nonton series di YouTube yang, cerita detektif, terus pembunuhan, segala macam. Dan hasilnya, akhirnya, aku harus ke psikiater. karena kebawa, terlalu intens. Nonton seriesnya 100 episode. Abia ratakan, abis itu aku kapok. Nggak usah deh ya, aku menonton drama tegang-tegang. Makanya, sekarang kalau nonton film, drama, happy ending nggak nih? Ceritanya ringan nggak? Hidupku udah banyak masalah. Nanti rumah tuh kayak gitu. Kalau Ayu, ikut buci nonton Lesti Bilar. Malamnya mimpi. Terima kasih. Kejujurnya. Oh, boy. Kalau itu masih happy-happy lah ya. Nggak tegang. Nggak, nggak apa-apa lah. Tapi lebih rekomen relaksasi buat pikiran. Dan terakhir, pagi hari, besok, coba teman-teman, sebelum ngecek kerjaan atau sosial media, teman-teman, pakai relaksasi juga. Ini durasinya lama ya. Jadi, kalau kalian bangunnya belum biasa. Sejam sebelum aktivitas utama, ini boleh pakai yang lebih penting. Musik boleh. Sesuatu lagu yang bikin semangat, itu juga boleh. Tapi lebih rekomen 30 sampai 1 jam pertama yang tenang-tenang dulu biar intuisinya terlatih ke otak yang lebih relaks. Oke, itu dulu untuk hari ini. Nanti slide-nya aku share di grup sama juga aku share rekamannya mudah-mudahan lancar. Itu besok aku bisa share. Oke. Teman-teman, kita tutup dengan orif yang 4 ya, malam ini ya. Yuk, sama-sama nyalain kameranya. Adek Surya ikut yuk. Adek Surya ikut yuk. Biar kelihatan mukanya. Zart! Ini kondisi dulu. Ini malam. Satu, dua, tiga. Happy birthday. Orif birthday. Yeay! Presiden. Pasti bisa. Pasti juga. Makasih, Kak Noni. Ya, bye-bye. Tolong pilih adek Surya. Dadah. 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 Tidak Surya. Terima kasih, Kak Noni. Terima kasih, Dadah. 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 Dadah.